Jodoh si Mat Cukeranjang jilid 34. Ah, hal itu memang perlu dijelaskan agar tidak salah sangka, kata Kui Hong. Memang nona benar kalau mengatakan bahwa Mayang adalah seorang gadis yang baik dan gagah perkasa. Bagaimana tidak akan demikian kalau ia adalah adik dari pendekar Mat Cukeranjang ini? Ah, Hang Moi, kenapa engkau suka sekali menyebut Mat Cukeranjang? Engkau bisa membuat aku benar-benar merasa Mat Cukeranjang memang kau Mat Cukeranjang, habis disuruh mengatakan apa? Akan tetapi aku sekarang tahu bahwa seluruh pria di dunia ini, bahkan seluruh makhluk jantan di dunia ini, semua Mat Cukeranjang. Hanya ada yang kecil ada yang besar kadarnya, ada yang jujur seperti engkau, ada yang pura-pura, ada yang kasar dan ada yang halus, ada yang mampu mengendalikan diri dan ada yang menjadi hamba nafsunya. Encik Kui Hong, kalau memang Mayang seorang pendekar wanita yang perkasa, kenapa ia ikut-ikutan, menyelundup ke dalam keluarga Chang Kini Chin Nyo mendesak, merasa penasaran. Karena Mayang pernah terpikat dan jatuh cinta kepadanya, itulah sebabnya. Ketika aku akan membunuhnya dalam pertempuran menghancurkan pemberontak, Mayang mintakan ampun untuknya, karena Mayang berharap agar Kilong dapat sadar dari kesesatannya. Dan entah bagaimana Mayang dapat bergaul pula dengan truk yang dimolisu di HWA, dan mau saja diajak menyusup ke dalam keluarga Chang. Hal itu tentu ada sebabnya dan nanti Mayang dapat menjelaskan kepada kita. Mungkin Mayang tidak tahu siapa sebenarnya iblis bertina yang memakai nama Leongdi itu. Kemudian, agaknya ia mengetahui juga rahasia mereka dan karenanya ia menentang mereka yang dibantu pula oleh Hak Tok Siansu, seorang datuk yang lihai. Kakek itu diakui guru oleh mereka, bahkan mereka mengajak kakek itu menghadap ayah kata Chang Hwi terkejut. Sungguh berbahaya sekali. Untung sekarang rahasia mereka telah diketahui dan mereka tidak akan mungkin berani lagi muncul di rumah keluarga Chang, kata Kui Hong. Hampir saja Mayang menjadi korban ketika dikeroyok oleh dua orang iblis itu. Ketika aku dan kemudian Hei Koko ini muncul dan membantu Mayang, aku yakin bahwa Mayang tentu mempunyai alasan yang kuat kenapa ia dapat datang bersama mereka menghadap ayah, kata Chang Hwi. Di mana sekarang Mayang dan bagaimana keadaannya ia menderita luka, akan tetapi agaknya tidak parah dan sekarang telah berada di rumah keluargamu, Socia. Tadi ia dilindih ingi kakaknya dan diantar ke sana, kereta telah tiba di pekarangan gedung tempat tinggal keluarga Chang. Tentu saja mereka disambut dengan penuh kegembiraan, bukan saja oleh Chang San, ibunya dan Mayang, bahkan semua pengawal merasa gembira dan lega. Karena tadi mereka tentu saja merasa khawatir dan tentu mereka akan mendapat hukuman berat dari Menteri Chang kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Chang Siu Chia Onolo Dewi, Kazet Onolo. Sebelum mereka itu tiba, lebih dahulu Mayang dan Chang San telah bicara dari hati ke hati. Melihat tadi Mayang diantar oleh Hei Hei dalam keadaan luka-luka, tentu saja Chang San merasa khawatir sekali dan cepat-cepat dia memanggil tabib yang pandai untuk mengobati luka-luka yang diderita Mayang. Akan tetapi luka-luka itu tidak berat dan tak lama kemudian Mayang telah diajak bicara 4 meter oleh Chang San, di ruangan sebelah dalam. Tak seorang pun pelayan diperbolehkan mendekat dan setelah duduk berhadapan berdua saja, Chang San mengamati wayah gadis yang di-cintanya itu dan dengan nada suara khawatir dia mengajukan pertanyaan kepada Mayang apa yang sesungguhnya terjadi. Engkau tentu mengerti segalanya, dan ceritakan mengapa Liong Ki dan Liong Bimi lakukan perbuatan menculik Hui Moi dan Chin Moi, Mayang menundukkan mukanya sampai beberapa saat lamanya. Kemudian, ketika ia mengangkat muka memandang, Chang San semakin khawatir. Wajah gadis itu agak pucat dan pandang matanya demikian sayu minta dikasihani. Kongcu, sekarang saatnya aku menceritakan segalanya secara terus terang kepadamu. Sungguh tugas ini amat menakutkan hatiku, Kongcu, karena besar kemungkinan setelah Kongcu mendengar keteranganku, Kongcu akan membenciku. Aku telah melakukan kesalahan besar sekali di luar kesadaranku, dan kesalahanku ini hampir saja mencelakakan keluargamu. Bahkan kini kita masih belum tahu bagaimana nasib adik Hui dan adik Chin, suara Mayang terdengar gemektar penuh perasaan sesal. Mayang, ceritakanlah. Aku bukan anak kecil, aku sudah dewasa dan aku dapat mempertimbangkan persoalan dengan adil. Apalagi engkau mengatakan tadi bahwa kesalahan itu kau buat di luar kesadaranmu, itu saja sudah menghapus sebagian besar dari kesalahanmu, kalau memang ada. Ceritakanlah, berceritalah Mayang. Semua ia ceritakan darai permulaan. Sejak ia menyelamatkan Sim Kiliong sehingga tidak sampai dibunuh oleh Chia Kuihang karena ia merasa kasihan kepada Kiliong, karena ia pun membalas cinta pemuda itu dan mengharapkan pemuda itu akan dapat kembali ke jalan benar. Betapa ia dan Kiliong melakukan perjalanan dan di tengah jalan bertemu dengan subi HWA yang tidak dikenalnya dan yang diakui sebagai seorang sahabat lama oleh Kiliong. Aku sempat melihat perbuatan mereka terhadap Kongcu. Aku tegur mereka dan mereka menyatakan bahwa mereka melakukan itu agar dapat memperoleh kedudukan dan pekerjaan yang baik agar dipercaya oleh keluarga Kongcu. Mulai saat itu aku sudah merasa curiga dan tidak suka, akan tetapi karena menyangka bahwa mereka memang ingin mencari kedudukan yang pantas, aku pun menahan diri. Mereka memergunakan nama palsu dan mengaku sebagai kakak beradik agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku yang bodoh, dapat saja mereka tipu dan aku sama sekali tidak mempunyai prasafka buruk terhadap mereka, hanya curiga. Akan tetapi, mereka membuat jasa, mereka nampak ia setia kepada Ayah Kongcu, bahkan mereka merobohkan orang-orang jahat yang hendak membunuh Ayah Kongcu. Baru sekarang aku mengerti bahwa para pembunuh itu tentulah kawan-kawan mereka karena Subi Hwa itu adalah seorang tokoh Pek Lian Kau. Chang San terbelalak. Orang Pek Lian Kau? Betapa berbahayanya. Aku sama sekali tidak tahu dan mereka kelabui, Kongcu. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa mereka bukan orang baik-baik, bahwa Sim Kililong tidak dapat kembali ke jalan benar, bahkan semakin jahat. Maka aku lalu mengambil keputusan untuk menentangnya, untuk membongkar rahasia mereka. Namun, aku terjebak dan dikepung, dikeroyok dua oleh mereka. Karena merasa bahwa rahasia buruk mereka telah ku ketahui dan mereka tidak aman lagi, mereka berusaha untuk membunuhku. Aku melawan mati-matian akan tetapi karena mereka berdua memang lihai, aku sudah terluka ketika muncul Enci Kui Hong, Chang San mengangguk. Syukurlah, ia tadi kesini dulu lalu kami minta ia suka menolong Hwi Moi dan Cim Moi. Jadi engkau sudah mengenal Kui Hong? Mengenal Enci Hong? Ah, Chang Kong Chu, bukan hanya mengenal, akan tetapi kami adalah sahabat baik dan lebih dari itu, Enci Hong adalah calon kakak iparku, ehaha. Calon kakak iparmu Ken San menegas karena tidak mengerti. Ia akan berjodoh dengan kakakku, siapakah kakakmu, Mayang Kong Chu mengenal dia dengan baik. Dia adalah yang mengantarku ke sini tadi, sepasang matu Chang San terbelalak. Teng Teh Hiap, si pendekar matu keranjang. Airh, jadi engkau ini adiknya adik saya berlainan ibu, Kong Chu, Chang San mengangguk-angguk. Pemuda bangsawan ini sudah mendengar betapa banyak tentang diri Teng Hei, Teng Hei adalah anak dari JHW Acat, penjahat pemetik bunga, Ang Hang Chu, si kumbang merah, yang amat jahat dan keji. Akan tetapi, Teng Hei tidak menuruni watak jahat itu walaupun menuruni sifat matu keranjangnya, bahkan Ang Hang Chu roboh dikalahkan Teng Hei sendiri. Jadi Mayang ini pun anak dari mendiang Ang Hang Chu. Dia dapat menduga bahwa seperti juga para wanita lain, ibu Mayang tentu juga menjadi korban dari si kumbang merah. Teruskan ceritamu, Mayang, melihat betapa pemuda itu hanya kelihatan kaget dan heran, tidak marah kepadanya, Mayang berani melanjutkan. Dengan bantuan Nci Hang, kami berdua dapat mendesak dua orang jahat itu akan tetapi kiranya mereka memang sudah membuat persiapan, karena segera muncul Hek Tok Sian Su, pendeta yang mereka perkenalkan sebagai guru mereka itu. Sama sekali bukan guru mereka, Kong Chu. Hek Tok Sian Su itu Li Hei bukan main dan kemuculannya membuat Nci Hang dan aku kembali terancam. Akan tetapi, Tuhan tidak membiarkan orang-orang jahat meraja lelah terus. Muncul kakakku Teng Hei. Setelah kami melawan, diperkuat oleh Hei Koko. Sim Kiliong dan Subi Hwa yang licik dan pengecut itu ialu melarikan diri. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Kong Chu. Maka aku minta Nci Hang melakukan pengejaran ke sini, keselamatan ku Chang San bertanya heran. Kong Chu, sejak mereka tinggal di sini, Subi Hwa itu berusaha untuk memikatmu dan Sim Kiliong berusaha memikat adik Chang Hui. Tentu mereka bermaksud agar mereka dapat menjadi mantu ayahmu. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Kong Chu dan juga adik Kui. Karena Kong Chu sedang tidak berada di rumah, maka tadi yang diculik adalah adik Kui dan adik Chin. Hem, Nona Chia Kui Hang datang ke sini dan kami minta ia pergi mengejar dua orang adikku yang diculik itu. Lalu bagaimana lanjutannya dengan pertempuran setelah Nona Kui Hang pergi melakukan pengejaran kakakku dapat mendesak dan mengalahkan Hek Tok Sian Su. Kakek itu melarikan diri dan sisa orang-orang pekelian kau yang megeroyok juga melarikan diri. Hei Koko lalu membawa aku ke sini dan setelah kini dia dan Nci Hang yang melakukan pengejaran, Aku yakin bahwa adik Kui dan adik Chin akan dapat diselamatkan, setelah gadis ini berhenti bercerita, Chang Esun mengangguk-angguk. Ceritamu sungguh menarik sekali, Mayang. Menarik? Apakah Kong Chu? Tidak, marah dan benci kepadaku setelah mendengar ceritaku tadi Mayang memandang dengan muka terangkat. Sepasang mati sipit dan jeli itu memandang penuh selidik, mulut yang kecil itu agak terbuka penuh ketegangan dan alisnya berkerut mengandung kegelisahan. Chang San tersenyum dan menggeleng kepalanya perlahan. Kenapa harus memencimu, Mayang? Tidak, aku tidak memencimu, tidak marah kepadamu, tapi, tapi aku, aku telah menipumu, tidak berterus terang, aku bahkan seperti melindungi dua orang penjahat kecil yang membahayakan keluarga Chang, kembali Chang San menggeleng kepalanya, engkau melakukan hal itu tanpa kau sadari, Mayang. Dan kejujuranmu bahkan mengagumkan hatiku. Engkau sungguh pulos, engkau selalu mempunyai niat baik. Aku tidak memencimu, bahkan semakin menyayangmu, Mayang, Mayang menelan isatnya, seperti tidak percaya kepada pendengarannya sendiri. Tadinya ia membayangkan bahwa Chang San tentu akan marah kepadanya, akan membencinya dan cintanya akan hilang, seperti cintanya terhadap Leong Ki yang bukan hanya lenyap, bahkan berubah menjadi kebencian setelah ia melihat Leong Ki tidak kembali ke jalan benar bahkan menjadi amat jahat. Adakah cinta kasih di antara manusia yang tanpa syarat, tanpa pamrih? Kiranya cinta kasih tanpa syarat dan tanpa pamrih tidak akan mungkin dapat ditemui di antara manusia yang selalu menjadi permainan nafsu daya rendah. Dan apapun yang dikemudikan nafsu, selalu pasti mempunyai pamrih demi kesenangan dan pemuasan nafsu itu sendiri, dan manusia menjadi alat, menjadi hamba nafsu. Tapi, tapi, berkata gagap. Kongcu. Saking. Herannya. Mayang. Chang San memegang kedua tangan gadis itu dan menggenggamnya. Sudahlah, Mayang. Aku tetap cinta padamu, dan agaknya sekarang tiba saatnya aku mendapatkan jawaban dan kepastian darimu. Maukah engkau menjadi istriku, Mayang? Inilah saat yang dinanti-nanti Mayang sejak ia mulai menanggalkan cintanya terhadap Tilyong, sejak ia mendengar pengakuan cinta dari Changsu. Akan tetapi, ia membutuhkan kekuatan dan ia pun membalas genggaman kedua tangan pemuda bangsawan itu sebelum menjawab. Ia mengangkat muka dan mereka saling pandang. Kongcu, orang sehina dan serendah aku ini tentu saja merasa mendapat anugerah besar sekali mendengar pinanganmu. Akan tetapi, maafkan aku, Kongcu. Terpaksa sekali aku harus mengatakan bahwa aku hanya dapat menerima pinanganmu untuk menjadi istrimu. Kalau Kongcu suka memenuhi sebuah permintaanku, Changsu mengamati wajah gadis itu seperti mengamati sesuatu yang lucu. Eh, engkau mempunyai syarat, Mayang? Sudah sepantasnya seorang gadis pilihan seperti engkau mengajukan syarat dalam perjodohan. Nah, katakan, apakah syarat itu? Mudah-mudahan tidak terlalu sulit bagiku untuk memenuhinya, syarat itu hanya satu, Kongcu. Yaitu, aku baru mau menjadi istrimu kalau engkau menikah dengan adik Teng Chin Wiyo. Apa tanda tanya Changsan sedemikian terkejut sehingga dia melepaskan kedua tangan itu, bangkit berdiri dan memandang dengan matel, terbelalak dan muka berubah kemarahan. Kau, kau, sudah gila kah engkau, Mayang? Aku meminangmu untuk menjadi istriku, dan engkau mengajukan syarat agar aku menikah dengan aku Chin Wiyo? Tidak kelirukan pendengaranku benar, Kongcu. Engkau tidak keliru memang itulah syaratku. Aku mau menjadi istrimu kalau engkau menikah dengan adik Chin Wiyo. Akan tetapi, apa artinya ini? Mengapa begini dan apa sebabnya engkau mengajukan syarat yang amat aneh ini? Aku hanya cinta padamu, Mayang, dan aku pun cinta padamu, Kongcu. Juga adik Chin Wiyo amat menciptamu, tapi itu bukan alasan bahwa aku harus menikahinya, Mayang. Engkau tidak adil dan amat aneh memang bukan itu alasannya. Akan tetapi kalau Kongcu tidak menikah dengan adik Chin, mungkin dia akan bunuh diri dan kalau hal itu terjadi, maka akulah penyebabnya, seolah akulah yang membunuhnya. Chang San terbelalak. Apa artinya semua ini, Mayang? Ceritakanlah yang jelas agar aku dapat mengerti yang kau maksudkan dengan permintaan yang aneh dan tak masuk akal ini Mayang lalu menceritakan apa yang telah terjadi, musibah yang menimpa diri Teng Chin Wiyo yang diperkosa oleh Sin Kiliong karena gadis itu tidur di dalam kamarnya. Sebetulnya Jahanam itu bermaksud untuk memperkos aku, Kongcu. Mungkin makanan kami bertiga, yaitu adik Kwi, adik Chin dan aku, diberi obat pembius sehingga setelah makan minum, aku merasa mengantuk sekali. Adik Chin lalu menyuruh aku tidur di tempat tidurnya, dan ia tidak tega membangunkan aku, maka ia sendiri lalu tidur di kamarku malam itu. Maka, malah petaka yang mestinya menimpa diriku, berbalik menimpa dirinya, keparat si Kiliong itu Chang San mengepal tinju dengan marah. Setelah terjadi peristiwa itu, adik Chin berusaha membunuh diri, akan tetapi aku dapat renang cegah dan membujuknya. Nah, itulah yang terjadi dan mengapa aku mengajukan syarat agar Rengka suka menikah dengannya, Kongcu. Pertama, untuk menebus penyesalan hatiku bahwa ia menjadi korban karena aku. Kedua, untuk kena cuci Aibi yang menimpa dirinya agar ia tidak melakukan kenekatan membunuh diri karena kalau hal itu terjadi, selama hidupku aku akan merasa menyesal dan merasa bersalah, Chang San mengangguk-angguk, termenung. Sungguh kasihan sekali Chin Mio pikirnya. Dia pun tahu bahwa Chin Mio jatuh cinta padanya. Hal ini mudah saja dilihat dari sikapnya, suaranya, dan terutama sekali pandang matanya kalau berhadapan dengan dia. Dia tahu pula bahwa ayah dan ibunya mengharapkan agar dia menikah dengan Chin Mio. Akan tetapi, ketika itu hati dan pikirannya masih dipenuhi bayangan Chia Kui Hong, kemudian muncul Mayang dan dia jatuh cinta kepada gadis peranakan Tibet itu. Dan kini, Mayang hanya mau menjadi istrinya kalau dia menikahi Chin Mio. Baru sekarang dia mendengar ada seorang gadis yang minta agar dimadu. Bagaimana, Kong Cu? Ku harap engkau suka memberi keputusan sekarang, tapi iya, eh, mereka, belum kembali, mereka masih berada dalam tangan penculik. Kong Cu, aku percaya sepenuhnya kepada kakakku Teng Hei dan kepada Enci Kui Hong. Mereka berdua pasti akan berhasil menyelamatkan adik Hui dan adik Chin. Aku menghendaki agar sebelum adik Chin pulang, engkau sudah dapat mengambil keputusan sekarang agar nanti kalau ia pulang, Kong Cu langsung melamarnya. Kalau begitu, barulah aku akan menerima penanganmu dehgan sepenuh hatiku, Chang San kini menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas panjang. Selama hidupku belum pernah aku mendengar hal yang seaneh ini, Mayang. Engkau seorang gadis yang luar biasa aneh akan tetapi juga baik, Budi. Baiklah, Mayang, kalau itu yang kau kehendaki. Aku akan menikah. Dengan engkau dan Chin Moi, akan ku minta kepada ayah ibuku agar aku menikah dengan kalian dalam waktu yang sama, dan begitu adik Chin pulang, engkau akan langsung melamarnya agar hatiku tenteram dan ia tidak melakukan hal yang bukan-bukan. Dan aku akan langsung melamarnya, akan tetapi dengan satu syarat eh. Engkau mengajukan syarat pula, apa syaratmu, Kong Cu? Engkau harus menemaniku, atau setidaknya engkau harus hadir dan menjadi saksi ketika aku melamarnya? Berkata demikian, Chang San kembali memegang kedua tangan Mayang. Baik, aku akan menghadirinya kata Mayang dan ia pun tidak melanjutkan kata-katanya karena dengan penuh kebahagiaan Chang San sudah mendekatnya onolodewe, kazet onoloh kedatangan kereta yang membawa Chang Hui, Chin Neo, Kui Hang dan Hei Hei disambut penuh kegembiraan. Mayang segera lari menyambut kakaknya dan dengan sikap manja ia merangkul Hei Hei. Hei Koko, aku meyakinkan Chang Kong Cu bahwa engkau dan Chi Hang sudah pasti akan mampu menyelamatkan adik Hui dan adik Chin, kau anak bengal. Bagaimana engkau sampai tertipu dan diperalat manusia-manusia macam Kililong dan Tok Chi yang dimuli tegur Hei Hei kepada adiknya? Mayang menoleh dan tidak menjawab karena ia melihat Chin Neo yang turun dari kereta bersama Chang Hui kini lari ke dalam. Ia melepaskan rangkulannya dari leher Hei Hei, menoleh ke arah Chang San dan memberi isyarat dengan pandang matanya, lalu ia berlari mengejar Chin Neo. Ketika Maynak memasuki kamar, ia mendapatkan Chin Neo rebah menelungkup di pembaringannya dan menangis terseduh-seduh. Adik Chin Mayang menghampiri, duduk di tepi pembaringan. Chin Neo mengangkat muka menoleh dan melihat Mayang, ia lalu bangkit duduk dan merangkul Mayang sambil menangis terisak-isak. Mayang, ah, Mayang, aku, aku tidak mungkin dapat hidup terus, khus, adik Chin. Ceritakan dulu apa yang terjadi. Tadi aku belum sempat mendengar dari Hei Koko atau Enci Kui Hong. Engkau dan adik Kui diselamatkan mereka, bukan? Lalu bagaimana dengan mereka, dengan kedua orang iblis busuk itu mereka takut kepada kakakmu dan Chiali Hiap, mereka menggunakan kami berdua sebagai sandra dan akhirnya mereka menukar nyawa mereka dengan kami berdua. Kakakmu dan Chiali Hiap terpaksa melepaskan mereka dan sebagai gantinya, kami berdua pun dibebaskan. Mereka telah berhasil lolosi Mayang, kalau aku tidak mampu melihat musuh besar itu binasa, bagaimana mungkin aku dapat hidup terus? Chin Mimar menangis lagi. Adik Chin, ingatlah baik-baik. Tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa itu kecuali engkau dan aku. Karena tidak ada yang tahu, maka namamu tidak akan tercemar. Engkau tidak boleh putus asa. Percayalah, aku akan minta kepada kakakku, juga kepada Enci Hang yang menjadi calon kakak iparku untuk mencari jahanam itu dan membunuhnya. Aku sendiri akan membunuhnya untuk membalaskan sakit hatimu, tapi, Mayang, bagaimana aku dapat berlahan untuk hidup terus setelah aku ternoda? Akhirnya akan ada yang tahu dan aku tidak akan sanggup menahan berita karena malu. Mayang maklum apa yang dimaksudkan Chin Mio. Adik Chin, engkau hanya mau menikah dengan pria yang kau cinta bukan? Dan engkau mencinta Chang Kong Chu, bukan mendengar ucapan ini. Chin Mio menjerit, akan tetapi jerit itu tidak keluar dari kamar karena ia mendekat mulutnya sendiri. Ia sesenggukan dan memandang wajah Mayang dengan mati merah dan muka basah air mata. Mayang, kenapa engkau berkata demikian? Ucapanmu seperti pedang beracun menembus jantungku. Mayang, kau kira aku ini orang macam apa? Aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Kan da Chang San hanya mencinta nona Chia Kui Hong, kemudian engkau muncul dan karena cintanya terhadap Chia Lihia tidak terbalas, dia jatuh cinta kepadamu, dia tidak cinta kepadaku, Mayang. Dan pula, bagaimana aku dapat mengharapkan berjodoh dengan dia setelah keadaanku seperti sekarang ini? Dahulu pun sebelum Malapetaka menimpa diriku, dia tidak cinta padaku, apalagi sekarang, sebelum Mayang menjawab, terdengar ketukan pada pinti, dan daun pintu didorong dari luar, kemudian nampak Chang San memasuk kamar itu. Melihat siapa yang datang, Chin Nyo terbelalak dan cepat ia bangkit duduk sambil mengusap air matanya. San Ko, katanya heran dan juga kaget melibat munculnya pemuda itu yang tak disangka-sangkanya. Chin Moi, siapa bilang aku tidak cinta padamu? Chin Moi, biarlah aku membuktikan tidak benarnya pendapatmu itu dengan meminangmu sekarang juga, Chin Moi, maukah engkau menjadi istriku? Tentu saja Chin Nyo terbelalak, mukanya tiba-tiba menjadi merah, lalu pucat, dan merah kembali. Sampai lama ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata, hanya memandang kepada Chang San seperti orang melihat setan di tengah hari. Chin Moi, bagaimana jawabanku? Maukah engkau menjadi istriku? Chang San mengulang dan kini dia melihat betapa Chin Nyo menitikan air mata. Hatinya merasa terharu bukan main. Mayang memang benar sekali dan keputusannya yang aneh itu memang tepat, mungkin merupakan satu-satunya Kero untuk menyelamatkan kehidupan adik misalnya ini. San Ko, jangan, jangan bergurau. Akhirnya Chin Nyo berkata, suaranya gemetar, tubuhnya menggigil. Bergurau. Chin Moi, pandanglah aku. Apakah aku biasa bergurau dalam urusan yang begini penting? Mari, mari kita menghadap ayah dan ibu agar kita semua dapat membicarakan urusan perjodohan kita. Chang San melangkah maju hendak memegang kedua tangan gadis itu. Tidak, jangan sentuh diriku, San Ko. Tidak, aku, aku tidak bisa, aku tidak mungkin menjadi istrimu. Ia menjerit dan melempar tubuhnya kembali ke pembaringan, memeluk bantal dan menangis, terseduh-seduh. Chang San saling pandang dengan Mayang. Chang San menggerakkan kedua pundak menunjukkan bahwa dia tidak berdaya memujuk, Sedangkan Mayang mengangguk lalu ia menghampiri pembaringan dan menyentuh pundak yang terguncang menangis itu dengan lembut. Adik Chin, hentikan tangismu dan jangan berduka. Bukankah pinangan Chang Kong Cu sepatutnya kau sambut dengan perasaan bahagia, Bukan dengan tangis duka mendengar ucapan Mayang, Chin Nyo bangkit duduk dan memandang kepada gadis Tibet itu. Sambil terisak-isak ia berkata, Mayang, bagaimana engkau dapat berkata demikian? Mayang, bagaimana engkau tega berkata demikian? Bagaimana mungkin aku, aku, Ia pun menangis lagi dan kini menubruk dan merangkul Mayang. Mayang mendekat Chin Nyo dan mengelus rambutnya sambil berkedip kepada Chang San. Pemuda itu menghampiri dan setelah dekat dia pun berkata, Chin Nyo, hentikan tangismu itu. Aku sudah tahu apa yang menimpa dirimu dan menurut pendapatku, Engkau tidak bersalah, Chin Nyo, isak itu terhenti. Dengan muka pucat, Chin Nyo yang kini mengangkat mukanya itu memandang kepada Chang San melalui genangan air matanya. Apa? Engkau sudah tahu bahwa aku, aku, dan engkau tadi masih Chang San mengangguk. Benar, aku sudah tahu akan malapetaka yang menimpa dirimu, akan tetapi karena engkau tidak bersalah, aku pun tidak akan mengingat hal itu lagi dan aku tadi meminangmu untuk menjadi istriku. Bagaimana jawabanmu sepasang metu itu masih terbelalak, memandang kepada Chang San kemudian kepada Mayang, penuh keheranan dan tidak percaya. Sanko, engkau tahu bahwa aku telah ternoda akan tetapi engkau tetap hendak meminangku, padahal engkau, dan Mayang, kalian saling mencinta, bukan? Apa artinya ini Mayang memegang kedua tangan Chin Nyo dan mereka saling pandang? Adik Chin, dengar baik-baik. Peristiwa yang menimpa dirimu itu hanya diketahui kita bertiga dan Chang Kong Cu tidak menyalahkanmu. Dia mencintamu, adik Chin, juga mencintaku, dan kita berdua mencintanya, bukan? Nah, sekarang dia hendak memperistri kita berdua. Maukah engkau menjadi maduku? Adik Chin Chin sejenak Chin Nyo memandang nanar, akan tetapi segera pengertiannya menembus semua kekagetan dan keheranannya. Ia pun mengerti bahwa semua ini adalah usaha Mayang. Ia sendiri memang mencinta Chang San, maka kalau Chang San mau melupakan semua peristiwa itu, tidak menyalahkannya dan mencintanya, tentu saja dengan sepenuh hati ia mau menerima pinangan itu. Mayang ia menjerit lemah dan terkulai dalam rangkulan Mayang. Ping San Chang Hui sedang sibuk menceritakan pengalamannya yang menegangkan kepada ibunya, didengarkan pula oleh para pelayan dan kesempatan ini dipergunakan Hei Hei untuk mengajak Kui Hang bicara. Kui Hang juga ingin bicara banyak dengan pemuda itu, maka ialah yang mengajak Hei Hei memasuki taman di sebelah kiri istana keluarga Chang. Ia memang sudah hafal akan keadaan di tempat itu. Mereka duduk di bangku dekat kolam ikan, terlindung oleh semak-semak dan bunga-bunga yang indah. Hang Moi, ketahui bahwa aku membawa tugas yang teramat penting untuk pemerintah, dan ada sesuatu yang harus segera ku sampaikan kepada Menteri Chang atau Menteri Yang. Karena Menteri Chang sedang tidak berada di rumah, maka harus cepat menghadap Menteri Yang Ting Hao. Akan tetapi sebelum aku pergi ke sana, aku ingin mendengar dulu apa yang hendak kau bicarakan denganku. Aku merasa seperti bermimpi ketika melihatmu, Hang Moi, Kui Hang menatap pria yang dicintanya itu. Agak kurus, dan pandang matanya agak sayu walupun sikapnya masih gembira seperti biasa, pikirnya. Hatinya terharu karena ia maklum bahwa kalau perpisah di antara neraka membuat ia pernah jatuh sakit, tentu bagi pemuda ini lebih menderita lagi. Pemuda ini telah ditolak oleh ayah ibunya. Hei ko, ada dua buah pertanyaan saja yang ingin ku tanyakan kepadamu dan sejujurnya ku harap engkau suka menjawab dan setulus hatimu. Hei hei juga menatap wajah gadis itu, tak pernah berkedip dan penuh kasih sayang. Setelah kini berhadapan, baru Hei menyadari benar-benar bahwa selama ini dia amat mencinta Kui Hang dan betapa selama ini dia merindukan Kui Hang, akan tetapi perasaan itu dia tutup-tutupi dengan wataknya yang gembira. Hang Moi, engkau tentu tahu bahwa terhadapmu, aku selalu akan bersikap jujur dan tulus. Tanyakanlah, dan aku akan menjawab sesuai dengan suara hatiku. Pertanyaanku yang pertama, apakah hengkau suka memaafkan ayah ibuku yang pernah menyakiti hatimu dengan penolakan mereka terhadap dirimu dahulu? Tuh suara gadis itu terdengar gemetar, tanda bahwa hatinya dicengkeram penyesalan. Mendengar pertanyaan ini, Hei hei terbelalak, Lalu mulut dan matanya tertawa Kui Hang melihat bahwa tawa itu bukan dibuat-buat, melainkan wajar sehingga ia merasa lengga. Bukan tawa yang mengandung ejekan, tidak sinis. Hahaha pertanyaanmu ini sungguh aneh sekali, Hang Moi. Kenapa harus ku maafkan? Ayah ibumu adalah orang-orang bijaksana yang hanya mengatakan hal-hal yang benar. Tidak ada yang perlu dimaafkan karena pendapat mereka memang tepat. Engkau adalah putri keluarga ketua Chin Ling Pai yang namanya terkenal bersih dan gagah perkasa di dunia Kang Ong, sedangkan aku adalah putra seorang J.H.W. Acap yang tersohor jahat. Mereka benar dan aku sendiri pun kalau menjadi, mereka akan berpendapat dan bersikap yang sama, Kui Hang memandang wajah pria itu dengan penuh selidik. Bukan ucapan ejekan atau sindiran, melainkan sejujurnya. Bagaimanapun juga, penolakan mereka itu telah memisahkan kita dan tentu telah menghancurkan hatimu atau mungkin bagimu perpisahan denganku itu tidak berarti apa-apa. Hang Moi kenapa engkau berkata demikian? Hampir mati aku karena duka, nyaris gila karena merana. Akan tetapi aku menyadari keadaan diriku dan aku dapat menerima keadaan, menerima kenyataan, betapa pahit pun, nah, itulah yang kutanyakan kepadamu. Ayah ibuku telah menyebabkan engkau menderita, oleh karena itu aku bertanya apakah hengkau suka memaafkan mereka? Jawablah, Heiko, jawablah agar hatiku lega, apakah hengkau mau memaafkan? Ayah dan ibu atas penolakan mereka terhadap dirimu dahulu itu dalam suara gadis itu terkandung himbauan dan permohonan yang membuat suara itu menggetar sehingga hati Hei Hei tidak tega untuk menolak permintaannya. Dengan kesungguhan hati dia pun mengangguk. Tentu saja, Hang Moi, kalau memang dikehendaki, aku selalu siap sedia untuk memberi maaf sampai seribu kali kepada ayah ibumu, Kui Hang menghela nafas panjang dan hatinya terasa lega dan senang bukan main. Airh, Heiko, jawabanmu tadi telah menyingkirkan beban berat yang selama ini menghimpit perasaan hatiku. Percayalah, Heiko, ketika engkau pergi meninggalkan aku, penderitaan batin yang kurasakan tidak kalah berat dibandingkan dengan penderitaanmu. Biarpun sudah ku coba untuk melupakannya dengan bekerja untuk ciling pai, tetap saja aku merana, hampir gila, bahkan hampir mati karena sakit, Hang Moi Hei Hei memandang dengan alis berkerut dan sinar mata penuh penyesalan. Kalau begitu, aku telah maafkanlah aku, Hang Moi. Berdosa. Kepadamu. Kau. Kui Hang tersenyum, yang patut minta maaf adalah kami sekeluarga, Heiko, bukan engkau. Akan tetapi sudahlah, tentang maaf-maaf ini aku percaya bahwa engkau suka memaafkan kami dengan setulus hatimu. Sekarang ada pertanyaanku yang kedua. Kuharapkan pertanyaan ini terutama sekali harus kau jawab dengan sejujurnya, tanyalah, Hang Moi, jangan membuat aku tegang menantinya. Tentu saja aku selalu bersikap jujur kepadamu. Nah, jawablah, Heiko, Apakah engkau masih cinta padaku? Mendengar pertanyaan ini, kembali kedua mata hei hei terbelalak, kemudian alisnya berkerut dan matanya memandang dengan penuh penasaran. Ya Tuhan, masih perlukah engkau bertanya seperti ini, Hang Moi? Masih belum percayakah engkau bahwa aku mencintamu sampai aku mati kelak? Hang Moi, apakah kau kira cintaku kepadamu dapat berubah-ubah seperti awan di langit? Apapun yang terjadi, aku tetap cinta padamu, Hang Moi, dahulu, sekarang, kelak dan selamanya. Perlukah aku bersumpah? Dan mengapa pula engkau menanyakan hal itu? Ucapan pemuda itu terdengar bagaikan musik yang amat merdu dalam telinga Kui Hong, membuatnya tersenyum manis dan kedua pipinya menjadi kemerahan. Aku menanyakan hal itu bukan karena meragukanmu, Heiko, melainkan agar aku merasa yakin karena aku, aku, selalu cinta padamu dan, aku mengharapkan untuk menjadi istrimu, yaitu, kalau engkau sudi melamarku, Hang Moi, tidak mimpikah ini? Dan bagaimana nanti ayah ibumu mereka telah menyetujui, Heiko, mereka telah menyadari kesalahan mereka, dan mereka akan menerirna dengan hati tulus kalau engkau datang meminangku, Hang Moi, ya Tuhan, Hang Moi Hei Hei bersorak, menerjang ke depan, menangkap pinggang gadis itu dan melontarkannya ke atas. Seperti sebuah boneka saja tubuh Kui Hang terlempar ke udara dan ketika turun, Hei Hei menyambut dengan kedua lengan, merangkul, mendekap dan keduanya tenggelam dalam pelukan mesra yang membuat mereka sukar bernafas. Setelah waktu yang entah berapa lamanya lewat, terdengar bisikan Kui Hang dari dalam dekapan Hei Hei. Heiko, tugasmu.